Kaget kor Jadi mandi kopi Assalamualaikum temen-temen Balik lagi di channel Aku Yulin Rie Raffi Untuk semangat, tetap bekerja keras Dan pastinya harus tetap sehat Karena kalo gak asian gak bisa semangat, gak bisa kerja Dan gak bisa ngapa-ngapain Oke guys, kali ini kita mau resenkan TikTok Jadi kita langsung aja nih Ke video pertama ada apa guys Eh, tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu Kalo kalian suka dengan video ini Kalo kalian gak suka, kalian dislike aja Kalo kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya Karena satu subscribe deh kalian adalah selesai semangat Buat aku bikin video-video yang lain Oke guys, langsung aja kita ke videonya Cus Ini ada di awalnya Sunjai tes Sunjai tesnya apa ya? Oh, kayaknya mungkin ada satu scan drama drakor gitu kayaknya Oh, panas Panas, panas guys Panas, gak bisa, gak bisa Oh, kayaknya mungkin ada satu scan drama drakor gitu kayaknya Wow, dimakan Wow, syak-syak Bener nih karena syak berat ya Ujung-ujungnya dimakan sama azo Lomantis sekali Wow, gitu Oke, syak Cewek yang udah dewasa Dia gak akan tergoda dengan ketampanan Tapi dia akan tergoda dengan cowok yang royal dan gak perintungan Satu lagi Yang gak gila perempuan Itu betul sekali di awalnya Tapi yang susahnya itu di akhir itu loh, Kak Sumpah Ya kan, guys? Kalau cowok itu biasanya kalau udah punya banyak uang Terus dia royal Biasanya kan gak pernah satu cewek sih kayaknya gitu ya Tapi gak tau ya Itu tergantung orangnya juga Atau kayak mana situasi dia menempatkan diri sih Tapi mudah-mudahan aja kalian yang disana Dapat cowok yang kayak gitu Amin, roh-alamin Kode Kaget kor Jadi mandi kopi Aku yang kaget Apa itu? Ya lu kaget ya, guys Apa sih, ya Allah Oh, itu nakut-nakutin Ini nakut-nakutin doa Sama filter takut Itu lucu banget, Sumpah Ini memang bener bisa bikin takut sih, Sumpah Kan tunggu dulu Seharusnya kan Elu bang yang mau ngagetin Kenapa lu yang walah kaget gitu loh Kak ngerti lagi Tempat favorit kamu apa sih? Kamar Bener Kamar Kamar Di kamar Terima kasih Kamar Aku sangat menyukai kamu Aku sangat menyukai kamu Kamar gue Sekarang aku tahu, Shay Kenapa Sekarang aku tahu, Shay Kenapa Sekarang aku tahu, Shay Kenapa cowok itu suka selingkuh Kenapa? Ini dari aku kulit-kulit ke temen aku yang selingkuh ya Katanya Selingkuhannya itu Lebih pengertian Terus peduli Udah gitu Sabar ngadepin dia Pokoknya yang gak pernah marah gitu dah Udah gitu Ngomongnya juga kalem gitu, Shay Terus penampilan juga lebih bersih Gitu Gini aja, Shay Kamu bilang ya sama temen kamu Untuk menunjukkan kepeduliannya Pengertian Kepeduliannya Sama kesabaran Si selingkuhannya ini Temenmu harus melakukan beberapa cara Apa tuh? Salah ini Bawa semua baju kotornya dia Kekaselingkuhannya Oh iya Suruh dia cuci sama gosok Terus menyiapin semuanya Pas dia mau kerja Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan pengertiannya Terus udah gitu Temenmu juga bilang tuh Siapin ya Bekal aku Sarapan aku Buat setiap hari tuh ke kantor Itu sebagai bentuk peduli Selingkuhannya ke temen kamu itu Dan ini yang paling penting, Shay Kesabaran Coba Si temen kamu ini punya anak gak? Punya Nah, punya kan? Punya anak Coba temen kamu titipin anaknya Itu suruh selingkuhannya Nyiapin tuh Mulai dari persiapan setelahnya Mulai dari mandinya Mulai dari parentingnya Bekal anak-anaknya Sampai antar jemput sekolah anaknya Semua itu disiapin sama selingkuhannya Dan yang paling penting lagi, Shay Jangan lupa Semuanya itu ya Supaya dia bisa mengerjakan Itu kan harus dikasih uang Nah, dikasih tuh uang belanja Tapi uang belanja aja Jangan uang buat foya-foya Uang belanjanya aja Cobain deh sebulan Lah, kalau gitu mah Mana kuat digituin Yang ada mah ditinggalin Lah, ada yang kuat digituin Siapa? Itu para istri, Shay Iya bener Nah Bener ya Makanya kadang-kadang tuh cowok tuh Tidak bisa melihat sisi Apanya ya Sisi Apa yang telah dia lakukan Kepada satu wanita yang udah dijadikannya istri gitu Waktu di awal itu Dia mereka pacaran kan Belum tau tuh Gimana punya anak Ngurus rumah Dan segala macem Terus Kayak ada perubahan Kulture Apa Kegiatan gitu kan Jadinya Dia selingkuh Kan bangke Kan Oh, dia taunya dia bujang Iya Kamu sempet nanya Kemarin Kerennya tuh Btw Udah punya Ikri belum Udah berbarga belum Dia bilangnya belum Ngaku bujang Padahal punya istri Terus ada yang bilang Secara agama sudah jatuh tala Kak Ya Kalau suami ngaku bujang Bener gak sih Terus ada yang bilang Ini ya Serame itu Tempat gak ada yang jual Benji Benji Mau dibakar gak tuh suaminya Kalau aku sih ya gitu sih Tidak ada kesabaran buat ini Wah Eh Maling pagar nih Ini medan Eh kok gak kain Mau maling pagar orang Aku bukan maling Aku pencuri Eh mau kondol sama Anak kecil Lama kondol Jatuh maling sama pencuri Beda lah Kalau aku pencuri hatimu Bapak on top Bapak gak istri Di kamer aja dong Dia Aku baper pula agak sama maling itu Manis juga Aku baru sadar Aku kira kayak Cuman Bapak-bapak yang bawa minuman Ternyata kalian lihat ini Ada kucing ya guys Kucing nyempil disitu Ya Allah Kasiannya Ya Allah Pak ada kejepin pak Tuh dokter untuk Wah Ini jawa rockernya keluar sih Lihat deh ini Ya Allah Bisa begitu ya Pas sekali dengan musiknya guys Padahal sih Anak-anak yang lagi main Kuda lembingen gitu ya Tapi dengan suara yang Bekson yang kayak gini Jadi lucu guys Keluarga korok ya Apa sih? Keluarin motor Eh 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 Lah Kok sialnya berdua begitu ya Jantungan ya Satu keluarga Dari sistem semua Betul Kenapa gak ada yang nolong ini Sampai gak sadar lahirnya Iya bener juga nih Sampai gak sadar lahirnya Gini guys Gak tau aja Tadi kakinya udah kepentok Yang penting Konten dulu Gak gak Maksud saya gini Maksud saya gini Kemarin kamu Main sama mereka Itu apa maksudnya? Jangan gitu dong Gak bisa Bukan perkara kemarin Aku cuma main sama Cewek Mantan aku dulu Kamu jadi bisa marah Aku cuma main sama Mantan aku yang dulu loh Gak ada cinta lagi Atau jadi CLBK Gak ada Kita cuma pegangan tangan Dan kita cuma main kemau doang Aku sama mantan aku Sebatas gitu doang Dan kamu Apa maksudnya Jadi tiba-tiba marah Kayak gini Maksudnya apa? Udah cukup ya Udah cukup Ini lah nama play victim Ini ada nama cowok play victim ini guys Pegangan tangan sama mantan Minta kena pukul lah Cantik ceweknya Bule-bule Kayak Barbie gitu guys Udah digodain Ada cowoknya Ada cowoknya guys Ayo Lampok kalian Langsung jadi leko Mau ada bongkur kakas lagi itu ya kan Itu adalah salah satu jurus yang terbaik sih Tapi kenapa langsung jadi boti ya guys ya Oh dia nyari sapu tangannya guys Loh di pundakmu bang Bang di pundakmu Kok ilang gak? Eh ini kalau biasanya aku tuh kacamata sih Kacamata kok biasanya taruh sini kan? Taruh sini Eh kemana kacamata gue gitu Padahal masih disini tuh Masih disini Kalau gak liat cermin Gak tau tuh Oh malah nyapu Gak kerasa apa disini tuh bang Jangan-jangan sapunya juga hilang nih Hehehe Hehehe Ada orang kayak gitu Ada guys Ada Ada kayak gitu guys Ini namanya nenengi cewe ya Kenapa malah hape kak Kak Kenapa malah hape Mau marah ke Marah bang Marah bang Gak berani marah cowoknya guys Gak berani marah dia Gak berani marah dia Gak berani marah dia Gak berani marah dia TA Kau boleh juga Kok bisa kita lihat Apa sapinya meleap gitu guys Dipegang sama cowok Kau tak pandai, gergus tak jujur aja Kau boleh juga Aduh, aduh, aduh Bisa aja nih ya, sapi betina Perjantan, atau dikirikan Oke lah guys, sampai situ dulu Di videonya, semoga menghibur kalian Dan jangan lupa kalian sering tertentu Kalau ada aku disini, kalau misalnya ada video-video yang menarik dari TikTok Atau dari mana kalian bisa langsung aja Cek ke aku di Adilindiravi, see you in my next video Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa